Berlatar di tahun 1970-an, melalui sebuah telepon terlihat seorang wanita bernama An Ran yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang pria bernama Yong Yuan, yang merupakan cinta pertamanya An Ran. Kisah mereka bermula saat An Ran menjadi murid pindahan di sekolah yang sama dengan Yong Yuan, di mana waktu itu Yong Yuan diperintahkan oleh temannya yang bernama Yue Jin untuk mengikuti kemanapun An Ran pergi, Yue Jin sengaja melakukan itu karena dirinya kesal karena An Ran tak pernah mau berkenalan dengannya. Awalnya An Ran terus diam seribu bahasa, namun saat tahu dirinya dan Yong Yuan bernasib sama yaitu sama-sama ditinggal mati oleh ibu mereka, An Ran pun lantas mulai penasaran dengan bocah tersebut. Rupanya Yong Yuan merupakan seorang anak yatim piatu yang kini tinggal bersama neneknya, sementara itu An Ran tinggal bersama ayahnya yang selalu menutup-nutupi tentang kepergian ibunya, padahal An Ran tahu bahwa ibunya yang seorang dokter itu mengalami kecelakaan di daerah gempa. Keesokan harinya sepulang sekolah Yong Yuan kembali mengikuti An Ran, ia yang mengetahuinya kemudian memanfaatkan momen itu untuk memberikan syal baru kepada Yong Yuan. Setelah itu An Ran membeli permen buah, ketika Yong Yuan pamer ke neneknya tentang permen itu, Yong Yuan pun langsung dimarahi, gak ingin neneknya salah sangka Yong Yuan terus meyakini neneknya bahwa dia bukanlah seorang pencuri. Mendengar hal itu si nenek segera memberi Yong Yuan uang koin untuk mengganti uangnya An Ran, secepat kilat Yong Yuan langsung menyerahkan uang koin itu pada An Ran. Karena tahu An Ran akan menolaknya, Yong Yuan pun mengancam tak akan mau naik bas bersamaan lagi, tak ingin kehilangan Yong Yuan, An Ran lekas menerima uang koin itu dan sejak saat itulah hubungan antara An Ran dan Yong Yuan pun semakin akrab. Namun semua keakraban itu seketika menghilang, lantaran sesaat setelah neneknya meninggal Yong Yuan harus hidup bersama pamannya yang bernama An Kel J. Yong Yuan pun pergi tanpa sempat berpamitan dengan An Ran, di sisi lain An Ran terus menantikan kehadiran Yong Yuan yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak dan sejak Yong Yuan pergi An Ran merasa hidupnya terasa sangat sepi. Dan tahun demi tahun pun berlalu, kini An Ran telah tumbuh menjadi mahasiswi semester akhir jurusan kedokteran, di mana selanjutnya An Ran berencana akan menempuh pendidikan S2 di New York. Sementara itu setelah sekian lama Yong Yuan pun akhirnya kembali juga, meski desanya sekarang terlihat lebih maju dengan bangunan pencakar langit, tetapi Yong Yuan tak bisa lagi melihat neneknya, di satu sisi Yong Yuan bahkan sampai saat ini masih memikirkan tentang An Ran yang begitu baik kepadanya. Kini Yong Yuan bekerja membantu An Kel J sebagai kulipanggul di toko pakaian pamannya itu. Suatu ketika An Ran melintas di toko An Kel J, Yong Yuan yang melihat itu langsung terkesima. Dia kemudian mengikuti setiap langkah kaki An Ran karena dulu ia selalu mengekori An Ran, Yong Yuan pun lambat laun jadi hafal dengan derap langkahnya. Ketika melihat An Ran sedang didekati dosennya, Yong Yuan dengan cepat menolong An Ran dengan melemparkan buah ceri ke cowok itu, An Ran yang menyadari itu tak menyangka bahwa Yong Yuan telah kembali. Di jalan pulang, hujan deras tiba-tiba saja turun, An Ran dan Yong Yuan pun segera berteduh. An Ran masih tak percaya kalau tinggi badan Yong Yuan kini sudah melebihi tinggi badannya. Di sana Yong Yuan pun cerita kemana dirinya selama ini pergi, An Ran kemudian memperingati pada Yong Yuan agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Meski dirinya akan pindah ke luar negeri, An Ran bisa pastikan kalau dia akan memberitahu Yong Yuan. Mengetahui An Ran akan ke New York, Yuan pun spontan termenung. Dia kemudian mengetahui dari Xiao Jun kalau bisa kuliah di luar negeri itu tak gampang karena harus melewati berbagai macam seleksi. Uncle J menguping pembicaraan itu dan segera meminta kembali fokus bekerja. Kebetulan sekali yoyo pesanannya telah datang. Tak lama dari itu An Ran muncul membantu Yong Yuan menjualkan yoyo-yoyo tersebut. Sayangnya tak ada satupun pembeli yang minat. Dan ketika ada seorang bocil yang ingin membeli itu yoyo, tapi gak ada duit. An Ran pun meminta Yong Yuan memberikannya secara gratis. Siapa sangka bocil itu kemudian kembali sambil membawa pasukan yang melarisi semua dagangan yoyonya. Malamnya Yong Yuan ngajakin An Ran untuk nonton konser. Dan mereka tanpa sengaja bertemu dengan Yue Jin dan juga Xiao Jun. Keesokan harinya An Ran tiba-tiba datang membantu Yong Yuan yang sibuk menata tempat tidurnya. Rupanya An Ran masih menyimpan uang koin pemberian Yong Yuan waktu itu. An Ran kemudian berjanji bahwa dia akan selalu ada di sisi Yong Yuan seperti keluarganya sendiri. An Ran bisa memastikan bahwa kini Yong Yuan tak perlu lagi merasa kesepian. Mendengar hal itu, Yong Yuan yang terharu ia pun langsung menyatakan perasaannya kepada An Ran. An Ran yang memiliki rasa yang sama seperti dirinya, namun sejak hari itu An Ran tidak pernah lagi menemui Yong Yuan. Yong Yuan lantas curhat ke Yue Jin tentang masalah percintaannya itu. Yong Yuan menduga An Ran menjauhinya karena mereka tidak memiliki status sosial yang sama. An Ran pasti tak mau punya pacar miskin seperti dirinya, oleh karena itu Yong Yuan pun mati-matian kerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang agar cepat kaya. Mendengar itu Yue Jin pun menyarankan Yong Yuan menjadi calo dalam penukaran mata uang asing, sesuai dengan saran temannya itu Yong Yuan segera melaksanakan bisnisnya tersebut. Namun sayang kerjaan Yong Yuan dipergoki oleh bos besar pemilik wilayah tersebut. Setelah itu Yong Yuan pergi menyerahkan hasil uang jeripayahnya selama ini ke An Ran sebagai bekal kehidupannya di New York. Melihat An Ran bersikeras menolaknya, Yong Yuan pun langsung memasukkan segepok uang itu ke dalam tas. Dan ketika Yong Yuan beranjak pergi, An Ran pun segera menyusulnya. Di tengah jalan langkah mereka tiba-tiba dihadang oleh bos besar yang sedang diliputi kemarahan luar biasa dan terjadilah duel di antara mereka. Melihat Yong Yuan yang terluka para An Ran pun bergegas mengobatinya, sebetulnya An Ran kesal dengan jalan pikiran Yong Yuan yang sedangkal itu terhadap dirinya. Padahal jelas-jelas bukan uang yang An Ran inginkan karena nyatanya An Ran pun telah jatuh hati dengan Yong Yuan, dan setelah tahu cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Yong Yuan langsung menghabiskan malam itu berdua bersamaan dengan An Ran. Dan setelah kejadian itu An Ran berniat membatalkan kuliah S2-nya di New York, ia lalu meminta Yong Yuan untuk bertemu ayahnya pada keesokan harinya untuk meminta restu. Besoknya di tengah derasnya hujan, An Ran tak sabar menantikan kedatangan Yong Yuan, namun setelah sekian lama menunggu yang datang ternyata malah Yu Jin. Tanpa basa-basi Yu Jin bilang kalau Yong Yuan sampai kapanpun tak akan pernah datang dikarenakan Yong Yuan telah bersama wanita lain. Mendengar hal itu hati dan dunia An Ran pun seketika runtuh, An Ran tak menyangka semua perlakuan manis Yong Yuan selama ini hanyalah sebuah tipuan. Ketika tahu dirinya dihianati An Ran akhirnya memilih tetap berangkat ke New York dan saat dirinya sedang bekerja part time sebagai pencuci piring, ia tiba-tiba jatuh pingsan dan ternyata An Ran saat itu sedang mengandung, namun sayang dia harus keguguran. Sebagai sesama perantauan di negeri asing, Michael menawarkan dirinya untuk selalu menjaga An Ran. Tak lama dari itu An Ran pun mulai membuka hatinya untuk Michael yang merupakan seorang pelukis, namun Michael ini memiliki pribadi yang emosian sewaktu dirinya mengalami kebuntuan ide dikala sedang melukis. Dan beberapa tahun kemudian Yong Yuan kini telah menjadi seorang yang kaya raya berkat usaha bisnis bajunya yang sering diekspor ke luar negeri. Rupanya sesaat sebelum menemui An Ran, malam itu Yong Yuan ditangkap polisi atas tuduhan penyerangan, yang kemudian berakhir mendekam di penjara selama beberapa tahun, dan setelah dia bebas Yong Yuan pun mulai menata kembali hidupnya hingga sukses seperti sekarang ini. Ketika di New York saat Yong Yuan sedang makan bersama rekan bisnisnya, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang Yong Yuan kira adalah An Ran, namun setelah dilihat lebih dekat lagi wanita itu bukanlah An Ran. Sementara di sisi lain An Ran mendadak diputuskan secara sepihak oleh Michael karena mereka selalu bertengkar. Keesokan harinya sewaktu melihat pameran lukisan, Yong Yuan tak sengaja mendapati lukisan diri An Ran, tanpa pikir panjang Yong Yuan segera menemui pelukis itu yang ternyata adalah Michael. Begitu tahu di mana alamat kontrakannya An Ran, Yong Yuan pun bergegas menemui An Ran, sesampainya dikontrakkan An Ran, Yong Yuan menunggu cukup lama kepulangan An Ran dari kerjaannya itu. Begitu An Ran pulang tentu saja ia langsung syok melihat Yong Yuan yang datang begitu saja, meski An Ran mempersilahkan Yong Yuan masuk ke kontrakannya, tetapi itu tak berarti Yong Yuan bisa masuk ke dalam hatinya lagi. Lagian semua sudah terlambat dan dengan halusnya An Ran mengusir Yong Yuan dari kontrakannya itu. Beberapa hari kemudian Yong Yuan rupanya sengaja menyewa An Ran sebagai tour guide yang akan menemaninya berkeliling ke New York, jika tahu sedari awal kliennya adalah Yong Yuan, tentu An Ran pasti akan menolaknya. Karena sudah kepalang tanggung An Ran pun menemani Yong Yuan, mulai dari pergi ke sebuah taman, lalu pergi ke jembatan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun yaitu jembatan Brooklyn, di mana jembatan itu dipenuhi dengan kunci cinta. Diam-diam Yong Yuan pun menuliskan sesuatu di sana, sementara An Ran tetap bersikap cuek dan masa bodoh, serta malamnya mereka pergi ke tepi sungai, tanpa basa-basi Yong Yuan mengajak An Ran untuk pulang kembali ke Beijing. Selain itu Yong Yuan juga meminta An Ran memberikannya kesempatan kedua, tentu saja An Ran menolak semua ajakan Yong Yuan itu dengan sangat tegas. Besoknya ketika An Ran akan mengundurkan diri sebagai tur buitnya Yong Yuan, atasannya itu langsung menghalanginya dan malah menyuruh An Ran untuk memenuhi undangan makan malam dari Yong Yuan nanti malam demi menjaga reputasi perusahaannya. Dengan sangat terpaksa An Ran pun akhirnya datang, suasana pun mendadak menjadi sangat canggung ketika teman Yong Yuan membahas tentang hubungan diantara Yong Yuan dan An Ran dahulu. Dengan cepat An Ran menjawab kalau dulu cintanya dengan Yong Yuan hanyalah sekedar cinta monyet, meski begitu Yong Yuan secara terang-terangan tetap menyatakan rasa cintanya dengan An Ran yang sedikit pun tidak menghilang dan berubah, lagian semua kekayaan yang ia raih saat ini hanya semata-mata untuk An Ran. An Ran yang muak dengan semua omong kosong itu segera beranjak pergi, yang kemudian disusul oleh Yong Yuan. An Ran lantas marah-marah mengetahui Yong Yuan yang tak ada kapok-kapoknya untuk terus mengejarnya, sekali lagi An Ran memperingati Yong Yuan bahwa hubungan mereka telah lama berakhir sejak Yong Yuan mencampakkannya dan tak pernah lagi hadir di saat An Ran membutuhkannya. Namun hati An Ran seketika lulus saat mendengar Yong Yuan mengakui kesalahannya dan bilang bahwa sampai kapanpun dirinya tak akan pernah bisa berhenti mengikuti kemanapun An Ran pergi, dan sejak malam itu mereka pun kembali bersatu. Di tengah kebersamaan itu Michael tiba-tiba muncul, Michael sadar bahwa An Ran telah kembali dalam pelukan Yong Yuan, mengetahui kenyataan itu Michael pun kaget hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu Michael kesulitan berjalan dan membutuhkan seseorang yang selalu siap-siaga menolongnya, An Ran yang merasa bersalah dan ingin membalas semua kebaikan Michael selama ini, akhirnya memilih untuk merawat Michael dan melepaskan Yong Yuan, dengan berat hati Yong Yuan pun menerima semua keputusan wanita yang dia cintai itu. Dan beberapa tahun kemudian setelah kondisi Michael jauh lebih baik, Michael kemudian meminta An Ran untuk mengikuti kata hatinya, dan Michael tahu persis kalau hatinya An Ran itu sangat ingin kembali ke dalam pelukan Yong Yuan. Keesokan harinya An Ran segera menyatakan perasaannya pada Yong Yuan bahwa mulai hari itu ia dan An Ran bisa kembali bersama lagi, dan An Ran juga bersedia kembali ke Beijing. Sayangnya, setelah mengungkapkan perasaannya Yong Yuan tak kunjung memberikan jawabannya, dan ternyata yang terjadi pada Yong Yuan saat itu ia mengalami musibah, dan dalam sekejap mata Yong Yuan pergi untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Yong Yuan kehidupan An Ran pada akhirnya harus terus berjalan seperti biasanya, meski kini kehadiran Yong Yuan telah menghilang, namun semua kenangan dan rasa cinta Yong Yuan akan selalu tertanam di hati An Ran untuk selama-lamanya. Lalu film ini pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.